selamat siang trader Indonesia dimanapun berada kembali lagi bersama saya Maurice di acara analisa trading harian pada hari Kamis tanggal 14 April tahun 2022 seperti biasa trader semuanya saya akan membawakan prediksi harian ini dengan maksud dan tujuan supaya para trader bisa mengetahui kejadian apa yang sedang terjadi dalam dunia trading informasi-informasi fundamental sentimen pasar serta analisa teknikal akan saya coba bawakan buat trader semuanya oke trader tanpa membuang waktu lagi mari kita akan mulai di prediksi harian kita pada hari ini kita mulai trader semuanya kita masuk dulu ke oke sini oke trader semuanya kita masuk ke analisa trading harian kita seperti biasa kita akan selalu mulai dari euro angkel sam dolar trader bagaimana pergerakan euro angkel sam dolar pada hari ini dia berada di 1.0902 dalam hal dia melawan greenback dan dia lebih tinggi sebesar 0.13% dan telah bergerak di antara 1.0882 dan 1.0908 dalam kisarannya relatif ketat karena pasar terkonsolidasi dalam rentang waktu per jam sedangkan trader para pedagang para trader sedang menunggu bank sentral Eropa sementara dolar mereka bertahan pada hari kamis setelah jatuh semalam ya tendensinya memang udah pada harus naik sih ya selain itu imbal hasil dari Amerika Serikat berhenti dan memberikan sedikit dukungan untuk euro ya disaat euro udah terpukul sangat hebat ya obligasinya turun sebesar 2,4 BP menjadi 2,697 dan telah mencapai ketinggian 2,836% pada hari selesai kemarin menjelang angka inflasi Amerika yang melesat dari prediksi oke trader kita langsung lihat aja di platform kita oke kita masuk kita coba lihat di platform trading kita ini oke nah ini dia trader semuanya oke kita mulai kita coba lihat di ruang kelasan dolar nah waduh ini udah lewat ini kalian bisa lihat disini bahwa tendensi hari ini benar-benar naik sudah saatnya sih kalau saya lihat juga memang udah saatnya ya bulis hari ini sangat kuat strong bulis ya sampai saya tadi pagi aja baru ketinggalan 1 jam aja udah naiknya udah cepat seperti kayak gini dia udah melewati dari rentang harian yang saya coba berikan ya rentang harian saya dari 1,08732 sampai 1,09104 tapi sudah terlewati malahan dia akan mencoba untuk masuk ke resisten pertama di 1,09186 sekarang masih berada di poin 1,09104 dia akan mencoba naik terus 0,09155 ya dia akan mencoba naik terus sampai ke 1,086 dia akan mencoba naik dan saya masih berpikir bahwa dia akan masih tetap naik saya masih bisa saya masih saya masih berpikir bahwa dia masih punya kemungkinan naik ya oleh karena itu trader kalau menurut analisa saya setelah dia dia menempuh disini ya 1,09186 kalau masuk di pasar Eropa dia akan sedikit terjadi koreksi ya menurut analisa saya ya akan sedikit terjadi koreksi pertama kenapa? karena dia udah berada sampai di level 70 stochastic juga udah sampai level atas walaupun perpotongan dari move average sudah terjadi menandakan kenaikan tapi menurut analisa saya dia sudah mulai untuk berbalik arah kita lihat di time frame yang lebih pendek ya oke time frame lebih pendek terlalu udah lihat ini kan dia udah mulai berbalik arah ya time frame 15 biar lebih kecil nah ini dia dari sini kita udah bisa lihat bahwa oke sebenarnya betul tendensinya masih bullish tapi sudah mulai ada signal bahwa akan terjadi pengurangan akan terjadi balik arah ya sell akan terjadi beris akan terjadi oleh karena itu ya kalau seorang trader terserah trader mau menunggu ya di sini dan menggunakan sell stopnya di sini atau trader mau pakai sell limitnya ya dengan catatan dia balik arah kalau dia tembus lagi ke bawah ya kalau pakai sell stop ya trader bisa menggunakan sell stopnya ya mungkin di sekitaran sini kalau saya kalau saya kasih solusi saya analisa sedikit kalau pakai sell stop ya bisa saja sell stopnya itu trader taruhnya itu di seputaran sini nah sini ya oke nah karena berasumsi bahwa dia akan sedikit lagi dia akan turun lagi ke bawah ya nah itu terserah dari trader sendiri ya trader bisa menggunakan sell limit atau sell stopnya terserah dari trader ya terserah dari trader nah oke tapi intinya tendensi berikutnya selama satu jam kemudian menurut analisa saya dia sudah mulai akan berbalik arah dia menurut saya untuk breakout lanjut terus ke atas kayaknya belum deh dia sudah mulai bisa balik arah sekarang ini pertama masuk di pasar Eropa ya oke selanjutnya kita lihat di pound sterling uncle sum dollar bagaimana pergerakan dari pound sterling uncle sum dollar trader semuanya kita akan lihat langsung disini untuk pergerakan pound sterling uncle sum dollar kita bisa lihat bahwa pound sterling uncle sum dollar mengalami rebound di seputaran 1.3070 setelah sempat jatuh ke level terendah sejak bulan November tahun 2020 di bawah 1.30000 data inflasi yang panas dari Inggris dan melemahnya dolar Amerika kelihatannya telah membantu pasangan mata uang ini memperoleh kembali pijakannya menjelang data yang akan dikeluarkan dari Amerika pada hari ini pada hari Rabu Departemen Tenaga Kerja melaporkan PPI Produce Price Index naik sebesar 1.4% data PPI ini juga lebih tinggi daripada yang diperkirakan oleh para ekonom dimana kenaikannya diperkirakan 1.1 tapi yang terjadi 1.4 mengomentari tersebut angka inflasi Inggris Menteri Keuangan Inggris mengatakan bahwa kenaikan harga disebabkan oleh tekanan global rantai suplai dan pasar energi yang bisa diperparah lagi apabila agresi Rusia ke Ukraina masih terus berlanjut sangat mempengaruhi semuanya oke kita lanjut sekarang kita masuk ke platform kita coba lihat di platform bagaimanakah pergerakan dari Pound Sterling bisa lihat di sini sangat jelas tendensi 1 hari sama seperti Euro Uncle Sam Dollar tendensi 1 hari untuk ini juga masih tetap bulis dia sudah melewati malahan batas rentang harian yang saya coba berikan ini kalau trader lihat di sini dia masih melewati masih tinggi lagi masih kemungkinan lewat masih tinggi lagi ke atas oke kita coba lihat di rentang yang lebih pendek trader bisa lihat di sini bahwa dari sini sudah sangat ketahuan trader ini sudah mulai sudah mulai tanda-tanda sebenarnya dia sudah berada di titik resisten ya ini mulai mulai ada tanda-tanda bahwa dia akan balik arah makanya kan saya bilang trader saya bilang trader trader kalau trading ya trader kalau dia mau pullback ke atas menurut saya oke bisa trader mungkin bisa menggunakan bisa menggunakan di sini ya buy stopnya di sini ya tapi kalau saya saya lebih senang saya lebih senang untuk misalnya oke trader beranggapan bahwa dia akan balik arah jadi trader bisa menggunakan juga sell limit di sini tapi kalau saya saya lebih senang memberikan prediksi kalau dia sudah turun saya lebih senang untuk menaruh sell stop saya di sini contoh ya contoh saya menaruh sell stop saya di sini karena saya berasumsi bahwa setelah ini dia akan balik arah contoh di situ ya itu dia jadi saya bilang nanti materi tentang pending order ini saya akan bawa hari ini ya oleh karena itu mungkin saya cuma berbicara sekilas aja tapi dari sini sudah bisa memberikan efek atau memberikan sedikit pegangan buat trader bahwa trader tinggal logika aja trader logika trader sebenarnya ini cuma logika trader sudah tidak bisa trader sudah tidak bisa lagi dia lanjut ke atas dia pasti balik arah ya trader tinggal tunggu aja di sini sudah selesai kadang-kadang saya bingung orang trading kebanyakan analisa kalau menurut saya lebih main di logika aja kalau nih logika tapi kita lihat juga indikator sebagai penunjuk kalau indikator sudah penunjuk seperti kayak gini RSI sudah di titik 70 MICD sudah titik teratas banget apa yang akan lakukan dia pasti kan jatuh kalau dia jatuh trader tinggal tunggu aja tunggu tinggal atur aja resikonya seperti kayak gimana untuk profitnya segimana take loss lossnya seperti gimana udah tinggal selesai kan nah oleh karena itu kalau menurut analisa saya benar dia akan naik tendensinya tapi untuk satu jam atau setelah masuk pasar Eropa menurut analisa saya dia akan sedikit terjadi penurunan dan kalau terjadi penurunan ya saya berprediksikan bahwa dia mungkin bisa turun misalnya sampai di sini contoh ya ini atau dia sampai di sini lah sampai di sini nah dia sampai di sini nah oke saya memprediksikan dia akan sampai di situ contoh ya seperti itu ya nanti tinggal trader menghitung aja apa yang trader inginkan profit seberapa yang trader inginkan udah selesai dan minimal loss kalau terjadi kesalahan sampai di mana trader udah punya plan kan dalam trading ya karena trader udah lihat bahwa dia pasti akan turun apa yang terjadi kalau dia akan turun trader tinggal pasang jaring aja di sana selesai ya oke kita lanjut selanjutnya kita masuk ke pair yang lain kita masuk ke gold bagaimanakah pergerakan gold hari ini trader semuanya untuk gold harga emas pada hari ini naik pada awal perdagangan sisi Amerika pada hari Rabu kemarin setelah laporan inflasi dari CPI indeks yang keluar kemarin ini juga menjadat ketinggian baru dari emas ya naik sampai ke 1977.60 USD selain itu Departemen Tenaga Kerja melaporkan bahwa PPI Amerika naik 1,4 pada bulan Maret ya dari para ahli memperkirakan 1,1 tapi yang terjadi adalah 1,4 sedangkan pasar global trader bervariasi menuju menguat dalam perdagangan semalam di sesi Amerika ya indeks saham Amerika mengarah bervariasi pada saat perdagangan sesi New York dimulai fokus para trader lebih ke saham jadi trader lebih main aman menginvestasi di saham ya oke sekarang kita coba masuk ke platform kita coba lihat di platform kita coba lihat di platform kita hari ini gold bagaimana ke gold trader kita lihat semuanya di tendensi 1 wah ini dia ini dia tendensi 1 hari gold pada hari ini lebih banyak menuju beri setelah kenaikan yang sangat luar biasa kemarin tendensinya hari ini agak sedikit terjadi penurunan koreksi sedikit oleh karena itu trader bisa melihat kalau pun saya bilang logika gini aja kalau terjadi koreksi artinya keadaan peperangan di Rusia dan Ukraina itu lagi aman nanti kalau seumpamanya terjadi peperangan lagi dia naik lagi untuk saat ini masih cooling down belum ada tanda-tanda penyerangan yang luar biasa kalau udah penyerangan dia naik lagi itu aja logikanya oke kita masuk ke time frame lebih pendek nah kita bisa lihat disini untuk time frame lebih pendek trader bisa lihat disini dengan jelas bahwa oke trader lihat kalau saya ya kalau saya trader ini dia udah masuk dia udah menembus rentang harian dari 1770 sampai 1980 setelah itu dia turun nah kalaupun dia akan mencoba naik lagi dia palingan dia akan mencoba naik sampai di level sini ya 1977 itu dia tapi kalau sempatnya hari ini terjadi penurunan yang sangat luar biasa dia akan berusaha turun itu sampai di level sini 1969 nah itu dia trader jadi menurut analisa saya hari ini dia bermain-main dia bergerak di antara 1969 sampai 1977 ya nah dia bergerak sampai disitu tapi kalau lihat tendensinya hari ini yang lebih banyak ke beris kemungkinan besar untuk bisa kembali lagi ke saat stream 1980 itu masih sangat jauh ya karena tendensinya beris ya jadi dia semakin turun semakin turun dan menurut analisa saya dia paling tertinggi itu adalah stream 1977 itu yang paling tertinggi untuk harga emas hari ini tapi kemungkinan besar dia akan turun ke bawah semuanya apalagi kalau trader lihat disini ya di RSI juga sudah menandakan penurunan ya begitu pun juga kalau kita lihat di trend yang lebih panjang nah di trend yang lebih panjang juga di satu hari juga sudah menandakan penurunan ya nah oleh karena itu trader harus lihat ya menganalisa disini ya sebenarnya trader tinggal lihat aja analisanya dia bergerak cuma di sekitar-sekitar sini aja oke selanjutnya trader kita masuk lagi ke laporan berikutnya dari minyak bagaimana pergerakan dan informasi minyak hari ini untuk minyak trader semuanya trader bisa lihat disini informasi tentang minyak sangat kita bisa lihat bahwa harga minyak mentah dunia dia melonjak didorong peningkatan besar dalam persediaan minyak mentah Amerika ya dalam hal ini gagal menenangkan kekhawatiran tentang pasokan global para pedagang minyak diperkirakan akan menghindari minyak Rusia yang harus dibeli dengan rubel jadi ceritanya yang beli minyak Rusia kan harus pakai rubel jadi para pedagang ini menghindari pedagang takut juga hari kamis ini harga minyak mentah brand ditutup dia naik sebesar 4,14 atau sekitar 4% dia menjadi sekitar 108,78 dolar per barrel peningkatan terjadi sehari setelah ukur harga minyak tersebut naik lebih dari 6% pasar minyak telah konsumen dalam hal ini pedagang mencoba untuk mengukur gangguan dalam ekspor harian Rusia setelah invasi jadi masalah minyak ini sangat dari kemarin saya sudah bilang masalah minyak ini sangat tergantung dari invasi yang sedang terjadi dan lockdown yang terjadi di Shanghai China saya sudah tahu bahwa Shanghai adalah salah satu di daerah China yang pengguna minyak terbesar 4% dari 4% dari kota di China itu di Shanghai untuk penggunaan minyak oke selanjutnya trader kita masuk ke platform kita masuk ke platform kita coba lihat di platform brand bagaimana ke brand trader semuanya nah ini untuk brand trader bisa lihat disini tendensi hari ini oke tendensi hari ini dia masih wait and see dia masih wait and see dan saya sudah bilang mirip minyak dengan si gold ini akan selalu mirip kalau terjadi kekacauan dia pasti akan naik tapi kalau terjadi aman dia akan selalu turun lihat terlalu bisa lihat gold ini harian gold buy gold buy ini jadi tendensinya bisa dilihat semakin terjadi kekacauan semakin tinggi harga minyak atau harga gold kalau semakin reda artinya dia akan turun nah oleh karena itu trader bisa lihat disini terjadi penurunan yang sangat jelas sini ya terjadi penurunan yang sangat jelas sini dan kalau menurut analisa saya kita melihat rentang harian rentang hariannya dari 107.51 sampai 108 poin 94 ya sekarang dia kalau kita melihat secara teknikal kalau kita melihat secara teknikal kemungkinan besar oke hari ini dia akan sedikit terjadi penurunan ya nah ditandai juga dengan RSI dia agak turun ke bawah nah oleh karena itu kalau saya melihat bahwa kalaupun terjadi penurunan menurut analisa saya dia turun tidak bisa menurut saya dia akan mencoba turun sampai ke level yang paling terendah disini 17 29 dia akan mencoba turun sampai level disitu ya oleh karena itu menurut analisa saya kalaupun dia terjadi penurunan 107.28 atau 29 ketinggian dia itu tidak terlalu tinggi banget reda kalaupun tinggi banget mungkin menurut analisa saya di 108an 108an ya tapi range-nya itu cuma di sekitar 107 sampai 108 dia tidak terlalu jauh pergerakannya ya wait and see sambil melihat berita yang akan terjadi hari ini karena hari ini akan ada berita yang sangat luar biasa ya hari ini benar-benar berita sangat luar biasa yang akan mempengaruhi pergerakan euro USD dollar euro USD GBP dollar dan lain-lain serta berimbas terhadap korelasi terhadap minyak maupun gold oke selanjutnya trader ini adalah brand kita lanjut ke bitcoin bagaimanakah bitcoin trader semuanya crypto untuk crypto waktunya untuk naik waktunya crypto naik trader harga crypto terlihat mulai ke zona hijau mayoritas crypto sempat terpuruk ini perlahan kembali menguat memang sudah saatnya dia naik analisa saya kemarin tepat loh saya bilang 41 hari ini kan 41 tepat malahan analisa saya berdasarkan data dari coin market kamis pagi crypto bitcoin menguat 4,29% dalam 24 jam terakhir atau 6,05% dalam sebutkan harga crypto bitcoin sekarang berada di level 41.257.73 setara dengan 592.4 juta kita akan lihat langsung aja ya trader ya kita langsung lihat nah trader bisa lihat disini trader bisa lihat dengan jelas disini nah trader lihat crypto sebenarnya trader bisa lihat ya nih dia udah berada di titik paling terendah sini aja dia kemungkinan besar dia akan coba naik ya kita balik ke time frame lebih pendek rentang harian dari 41 sampai nah rentang harian saya malahan dia hari ini tetap 41 setelah kemarin kemarin trader lihat yang warna merah ini kan saya memprediksikan akhirnya dia tembus kemarin dari 38 39 39 kalau gak 39 40 saya memprediksikan ini titik terendah sampai terakhir dia naikkan nah oleh karena itu menurut analisa saya trader dia masih tetap dalam range buy ya tapi dia akan bergerak cuma di sekitar sekitar ini aja nah kalaupun terjadi penurunan terjadi penurunan menurut analisa saya penurunan yang paling rendah itu akan terjadi sampai di level sini 41 70 berapa nih 39 ya 41 39 ya nah ini dia oleh karena itu trader bisa melihat pergerakan yang akan terjadi di bitcoin ya trader oke trader selanjutnya kita masuk ke informasi selanjutnya trader untuk informasi selanjutnya trader bisa lihat disini dan crypto informasi selanjutnya di kalender ekonomi nah trader semuanya lihat hari ini ini berita banyak banget trader semuanya 1845 ada tingkat fasilitas simpanan dan yang paling luar biasa nanti ada pernyataan kebijakan moneter ECB Europe Central Bank nah ini nih benar-benar trader harus lihat harus lihat ini ada statement dari Gubernur Central Bank Eropa ya legarde harus lihat nah nanti disambung juga jadi mereka ini setelah satu memberikan statement satunya membalas statement setelah statement diberikan oleh Gubernur Central Bank Europe kembali lagi berita yang akan keluar oleh Amerika dari The Fed jadi Gubernur Central Bank sudah mengantisipasi terhadap apa yang terjadi oleh karena itu dia membuat statement oleh karena itu trader bisa lihat bahwa setelah itu pukul 19.30 ada klaim pengangguran awal penjualan retail dan lain-lain ya trader bisa lihat terutama pengangguran awal pengangguran 166 perkiraan 171 waduh resesi di Amerika ini udah mulai terjadi resesi di Amerika karena nilai pengangguran lebih besar artinya kalau tergali ini ada kemungkinan besar resesi yang terjadi di Amerika dan memang udah terjadi resesi oleh karena itu perang dibutuhkan supaya mengalihkan perhatian di Amerika juga hebat juga mengalihkan perhatian ya nah ini dia ya oke terlihat semuanya ini udah kalender ekonomi terlihat oke sampai di akhir analisa trading kita sekarang kita coba masuk dulu disini nah oke trader semuanya trader Indonesia trader Amarket kalau ada waktu dan kesempatan silahkan bergabung dengan Amarket ini adalah website resmi kami kami mempunyai account yang tidak kalah dengan broker-broker lain account standar fix ECM syariah dengan deposit sebesar 10 dolar bisa rasakan sensasi trading bersama kami dengan spread yang rendah selalu dibantu oleh tim support kami semua-semuanya dengan jelas ya lengkap semuanya ya bisa menjadi salah satu harian bertrading untuk para trader semuanya selain itu trader ada informasi berikutnya ya selama bulan suci Ramadan Amarket memberikan mengadakan kontes trading dan kondemo caranya sangat mudah nanti di deskripsi dari youtube ini ada linknya mendaftar disana trader bisa melakukan trader kon demo dan raihlah kesempatan memperoleh hadiah yang sangat luar biasa bersama Amarket ya oke trader luar biasa trader semuanya ya masuk dulu disini demikianlah ajar ini saya sudah memberikan analisa buat trader semuanya kiranya analisa yang saya bawa kekan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya semoga analisa yang saya berikan menambah wawasan menambah ilmu menambah informasi dalam trading yang akan dilakukan oleh para trader pada hari ini satu harapan saya adalah tetap beranalisa analisa dan analisa saya memberikan informasi tapi tugas trader adalah menganalisa kembali melengkapi kembali analisa yang telah saya buat supaya bisa menghasilkan suatu analisa yang benar-benar luar biasa menurut pandangan dari trader masing-masing akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya Salam Prolet Indonesia terima kasih Terima kasih.